Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bertemu kembali dengan channel youtube Kanda Data Ekonometrika dan Analisis Data Pada kesempatan kali ini Kanda Data akan membagikan video tutorial Bagaimana cara transformasi data menjadi bentuk Logaritma Natural atau LEN Transformasi data menjadi bentuk logaritma natural ini banyak digunakan Terutama untuk agar ketika kita melakukan misalkan uji asumsi klasik Kita bisa memenuhi asumsi-absumsinya Ini banyak digunakan pada data-data hasil penelitian survei Baik, bagi teman-teman yang masih bingung atau belum tahu cara transformasi berikut Saya akan membagikan video tutorialnya disini menggunakan SPSS Ini sudah cukup familiar untuk aplikasi ini digunakan oleh teman-teman Bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya silakan download dan personal number-nya di situs resminya Baik, disini saya ada data Tiga variabel Yang pertama Y adalah variabel Dependent atau variabel Yang dipengaruhinya Kemudian yang X1 dan X2 adalah variabel independen Atau variabel yang dipengaruhinya Y adalah produksi padi Kemudian X1 adalah pupuk kimia Dan X2 adalah luas lahan Di sini datanya ada Nnya ada 15 Jadi ada 15 Nah bagaimana cara transformasinya Transformasi menjadi logaritma natural Caranya cukup mudah dan gampang Kalau kita menggunakan SPSS Pertama kita lihat di menu Di sini langsung saja sudah ada menu khusus untuk transformasi Jadi kita klik saja transform Kemudian di sini yang paling atas ada compute variable Jadi kita klik saja transform Kemudian compute variable Nah kemudian akan ada pilihan Di sini Ada sini diisi dengan target variable Atau nama variable yang sudah kita logaritma naturalkan Kemudian ini adalah perintahnya ya Masuk di numeric expression Nah untuk melakukan Logaritma natural Untuk transformasi Kita cari tulisan ln Nah di sini Ada function group Di sini kalau belum muncul Kita bisa klik all saja Di sini Klik all Kemudian kita cari yang ln Cari yang ln Untuk memudahkan Kita cari yang l Sudah ketemu ya Sini ada log 10 Ada ln Nah di sini Kemudian Kita bisa klik dua kali Atau menggunakan tanda panah ini ya Ya langsung masuk ke sini Kemudian kita akan melogaritmakan Mentransformasi yang variable produksi padi Atau Y Kita klik saja Kemudian kita klik tanda panah Ini otomatis akan masuk di sini Kemudian untuk nama Yang sudah Nama yang akan Menunjukkan bahwa itu sudah menjadi Logaritma Atau sudah ditransformasi Kita klik saja Misalkan Line Y Nah Kemudian kita klik ok Maka di sini Langsung akan Muncul baru Ya ini adalah Line Y Ini adalah hasil transformasi Untuk Variable Y Kalau kita ingin Mentransformasi Variable X1 dan X2 Dengan cara yang sama Kita bisa lakukan Kita bisa mengulangi Yang tadi Kita di menu Transform Kemudian kita klik Compute Variable Nah sudah ada di sini Kita tinggal delete saja Yang di sini Kemudian Kita klik Pupuk Kimia X1 Kita masukkan Ya Kemudian Y Kita ganti dengan Line X1 Ya Ketika sudah ada Kita klik ok lagi Kemudian Hasilnya langsung Akan muncul Untuk Transformasi X2 Dengan logaritma Natural Juga sama caranya Di sini klik Menu Transform Kemudian Kemudian Compute Variable Kemudian kita ini Hilang Hapus saja Kemudian kita klik yang Luas lahan Atau X2 Kemudian masukkan Klik tanda panah Akan masuk otomatis Kemudian kita Ini ganti yang X2 Nama Variable Target Variable Kemudian kita klik ok Ok Sudah keluar semua Ini sudah dalam bentuk Logaritma natural Semua Sudah dalam bentuk Transformasi semua Jadi sudah bisa dilakukan Analisis Lebih lanjut Jadi Cukup mudah Untuk Hasil ini Kemudian Misalkan kita mau Meng-copy Kita tinggal copy saja Data yang Tadi Kedalam Misalkan File apa yang kita tuju Di sini sudah Dicopy Misalkan Ini adalah Tadi Variable Y Ini adalah Variable X1 Ini X2 Dan ini Hasil Transformasinya Jadi kalau Datanya sangat beragam Itu Bisa melakukan Transformasi Jadi Untuk teman-teman Yang ingin Mengetahui Kenapa kita Perlu melakukan Transformasi Itu Nanti akan Kita coba Buatkan video Di next Next video Ya demikian Tutorial Mengenai Cara Transformasi Data Dalam bentuk Logaritma Natural Teman-teman Supaya tidak Tertinggal Pemerintahuan Video-video Terbaru Dari Kandat Data Silahkan Klik Subscribe Dan aktifkan Gambar Roncengnya Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!